Terus model B, kita jualnya murah banget, maka ini laku terus. Padahal kita nggak sadar, kita tuh lagi rugi loh. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang nih buat teman-teman di webinar hari ini dengan judul Strategi Sukses Mengelola Biaya dan Keuntungan Manufaktur. Di mana hari ini kita akan ngobrol bareng nih sama satu narasumber yang keren banget yang ahli nih dalam bidang akutansi dan keuangan. Pengalamannya keren banget nggak sih teman-teman? Gimana pengalaman akutansi dan mengajar Kak Seli tuh kayak keren banget dan aku pribadi nggak sabar banget nih untuk dengerin langsung insight baru dari Kak Seli tentang topi hari ini. Kalau misalnya nih punya perusahaan manufaktur, berarti tuh kayak kita harus memastikan proses produksi yang kita lakukan itu kayak berlangsung efektif dan efisien. Apalagi yang hubungannya sama keuangan nih, harus efektif dan efisien juga. Nah sebenarnya untuk memulai pembicaraan hari ini Kak ya, apa sih yang membedakan siklus akutansi pada perusahaan manufaktur dan jenis perusahaan lainnya Kak? Sebenarnya kurang lebih singkatnya udah sempat di-mention juga ya tadi ya oleh Seli dan bahwa kalau manufaktur ya pasti relate-nya ke produksi. Nah kalau aku jawab dari sudut pandang akutansi, itu pasti di sisi neraca itu akan ada tambahan di aset ya. Kalau mungkin jasa nggak ada, begitu banyak aset terutama persediaan tuh nggak ada. Tapi kalau retail itu udah ada tuh, inventory. Karena ada jual-beli barang, barang yang dibeli kemudian dijual lagi. Nah kalau manufaktur ada lagi tambahannya, jadi selain inventory, di dalam inventory tuh ada banyak komponen lagi. Jadi ada bahan baku, ya kan, terus ada bahan penolong, ada supplies dan sebagainya. Karena dalam produksi berarti ada bahan mentah, yang di produksi jadi bareng jadi. Nah berarti di neraca itemnya bertambah, nah itu satu. Kemudian di sisi lainnya di laba rugi, karena pada akhirnya semua cost kan akan jadi expense ya. Nah di laba rugi itu juga akan muncul biaya untuk COGS atau sebelumnya COGS, COGM ya. Cost of Goods Manufactured. Setelah terjual jadi Cost of Goods Sold. Dan secara realnya, operasionalnya apa yang berbeda? Pasti kalau sebelumnya jelasan nggak ada yang namanya gudang. Kalau retail ada gudang, kalau produksi nambah lagi. Ada fungsi bagian produksi. Dan kalau ada produksi biasanya ada lagi quality control gitu ya, untuk memastikan produksinya bagus. Sehingga dari sana kita tahu akan ada namanya fungsi produksi, ada namanya fungsi quality control, ada manajemen persediaan gitu. Jadi semakin luas di manufaktur. Apa sih yang sebenarnya kayak harus dipahami dalam pengelolaan biaya dalam sebuah perusahaan manufaktur ini, Kak? Banyak ya pasti biaya itu sebenarnya luas banget. Mungkin untuk teman-teman yang kuliah, teman-teman udah tahu lah biaya itu ada banyak. Tapi untuk orang awam itu kadang mereka mengertinya biaya sebatas mengeluarkan uang untuk beli sesuatu, udah itu biaya. Nah padahal konsep biaya itu sangat luas ya, jadi apa yang perlu diketahui dari pengelolaan biaya pasti pertama konsep biaya. Konsep biaya, terus klasifikasi biaya, terus biaya itu punya behavior loh, punya perilaku. Kayak manusia biaya juga punya perilaku gitu, itu juga perlu dipahami. Dan seterusnya, nah dari memahami itu baru kita bisa kelola biaya dengan baik dan bisa pada akhirnya menurunkan biaya gitu. Jadi mungkin satu konsep yang pengen saya raise up ya, yang paling sering banget orang salah gitu. Konsep biaya antara biaya dan beban. Kalau dalam bahasa English berarti cost dan expense. Nah itu berbeda ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah juga udah mulai pernah mempelajari ini, tapi ketika prakteknya itu kalau teman-teman alami sendiri itu besar banget manfaatnya. Ketika teman-teman nyemplung di dunia akuntansi, operasional gitu ya. Contoh, orang sering salah tuh ketika dia membeli bahan baku, banyak ya, tapi nggak semua. Banyak yang beli bahan baku itu langsung semua dianggap sebagai beban. Jadi ketika kita beli bahan baku itu namanya cost. Cost itu bisa terdiri dari expense. Jadi cost tidak selalu expense, tapi expense selalu adalah cost. Cost itu biaya. Nah, kalau misalnya kita beli bahan baku, bahan baku itu harus masuk jadi aset dulu. Jadi cost itu bisa jadi aset, bisa jadi expense. Apa yang membedakan? Jadi kalau biaya yang kita keluarkan, terus nggak ada gunanya lagi, habis dalam periode tersebut, nggak ada masa manfaat di masa depan ya, itu berarti expense, beban. Tapi kalau kita keluarin uang, terus kita dapat sesuatu yang itu punya manfaat di masa depan. Nah, itu baru berarti aset gitu. Jadi ketika beli bahan baku, nggak boleh expense, kita harus aset dulu. Aset itu dalam periode berkalanya, ketika sudah masuk produksi, produknya dijual, nah itu baru masuk ke expense. Nah, itu yang paling sering salah yang menyebabkan laporan keuangan itu ruginya terlalu banyak. Karena itu ya, orang salah mengasumsikan semua uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu itu expense. Kemudian klasifikasi biaya juga harus diketahui, mana biaya produksi, mana biaya pemasaran, mana biaya administrasi. Nah, itu semua harus dipisahkan. Biaya produksi nantinya akan masuk ke COGS ketika produknya terjual. Biaya pemasaran mau sampai kapanpun nggak akan masuk ke COGS dan sebagainya. Nah, itu klasifikasi dan untuk behavior ya, perilaku biaya. Biaya itu ada yang fix, ada yang variable. Nah, semua konsep itu harus diketahui dulu sebelum bisa mengelola biaya dengan efektif dan efisien. Menurut pandangan Faseli, gimana sih menanggapi hal ini? Possible nggak sih kita mengurangi biaya, tapi itu kayak tetap menjaga kualitas barang ini? Jadi, ngurangin biaya itu susah ya. Jadi, kalau orang bertanya, emang gimana caranya cuma dengan akuntansi biaya bisa berkurang? Nah, itu konsep yang mungkin perlu dilurusin sedikit ya. Akuntansi itu bukan bisa bikin biaya berkurang, tapi akuntansi itu bisa membantu sebuah perusahaan menghitung biaya dengan lebih akurat sehingga kemungkinan besar biaya itu tidak sebesar biaya yang tadinya dihitung sebelum dengan akuntansi yang tepat. Nah, mungkin kira-kira itu ya kalau dari sisi akuntansi. Jadi, kalau mau jawab, gimana caranya kurangin biaya tanpa kurangin kualitas? Ya, itu jawabannya mungkin akan lebih banyak teknis. Misalnya, perbaiki dulu rantai pasokannya, supply chain-nya. Carilah supplier yang paling murah, kualitasnya tetap bagus. Kita sekali beli barang itu banyak, kita akan hemat ongkos kirim. Ya, ongkos kirim hemat. Tapi bayangin, kita kalau sekali pesen banyak, kita harus punya gudang yang cukup untuk nyimpen semua barang itu. Gudang itu kan nggak murah ya, apalagi kalau kita jualan barang besar. Kita harus sewa gudang, barangnya harus di-maintain, nggak mungkin kita beli barang terus dibiarin gitu aja. Tapi kalau kita mesennya dikit-dikit, supaya biaya gudangnya nggak tinggi, berarti mahal diongkir. Nah, di situ tuh mungkin bagi orang awam ini terdengar sepele ya. Padahal dalam industri manufaktur ataupun retail, itu memakan kos yang sangat tinggi. Jadi nggak main-main kita ngomong pesen sering atau simpan lebih banyak ya. Ada satu rumus, yang pasti bukan saya yang menciptakan ya, tapi saya ada menyampaikan tentang rumus economic order quantity untuk orang bisa menemukan titik tengah antara biaya menyimpan dan biaya memesan. Nah, itu ada tuh. Di situ itu beneran bisa mengurangi biaya produksi ya pada akhirnya gitu. Kemudian efisiensikan proses produksi, flow produksi mana yang nggak efisien, apa yang bisa di-match, apa yang perlu dipisah. Terus juga terapkan internal control, pengendalian internal, supaya apa kecurangan nggak sering terjadi, kesalahan nggak sering terjadi. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengurangi biaya. Nah, ini mungkin kalau untuk perhitungan saya coba share screen kali ya ke teman-teman. Seperti ini teman-teman, kira-kira ya. Jadi, unsur dalam sebuah biaya produksi ada tiga utamanya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Overhead pabrik itu banyak sekali ya di dalamnya. Realnya nggak mungkin cuma dua. Ada bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan mesin lah, depresiasi mesin, biaya satpam, dan sebagainya. Itu semua masuk ke produksi. Nah, mungkin semoga teman-teman yang mungkin belum paham, di titik ini teman-teman baru tahu gitu ya. Oh, ternyata biaya satpam pun itu jadi cost-nya produk gitu. Terus misalnya kita bikin ya produk. Produk misalnya ada yang model A dan model B. Nah, ini orang kalau baru ibatnya develop pabrik, terus nggak mau terlalu pusing dengan accounting, biasa menyatukan semuanya jadi satu. Contoh nih, kita taruh biaya bahan baku Rp1.900.000 misalnya ya. Ini saya asal dulu aja. Tenaga kerja langsung Rp1.250.000. Misalnya, asumsikanlah seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat total cost-nya Rp4.000.000 sekian. Terus misalnya output-nya ya, output barangnya kita dapat Rp100.000.000. model A maupun B. Nah, maka kita dapat cost per unit. Di awal kita akan dapat Rp44.200.000, cost per unitnya. Terus misalnya dengan seperti itu, maka kita jual nih. Misalnya cost sama dengan Rp44.200.000 ini per unit, kita jual dengan price udah Rp50.000. maka kita dapat profit sekian ya. Ini untuk model A dan B. Pada kenyataannya, model A dan B ini namanya juga modelnya beda. Pasti menggunakan bahan baku, cenderung ya, nggak pasti. Cenderung menggunakan bahan baku yang berbeda juga. Nah, seharusnya dalam akuntasi yang tepat ya, kita harus memisahkan antara model A dan model B. Misalnya model A itu pokoknya sama B bandingannya 1 banding 2 deh. Dia pakai bahan baku, pukul rata. Yang A itu berarti 1 per 3 dari total biaya ya. Terus simpelnya ya, kan output tadi Rp100.000 ya. Sekarang kita, ibaratnya model A kita dapat Rp50.000, model B Rp50.000. Hanya dengan kita bikin proporsi, kita udah bisa melihat, oh ternyata costnya model A itu Rp29.000, model B Rp58.000. akibatnya ini dari segi perhitungan biaya. Kalau kita hitung, maka costnya model A, kalau kita jual dengan harga yang kita terbiayawal, yang terjadi adalah, ternyata selama ini model A untungnya terlalu banyak, model B rugi loh. Nah, ini yang suka bikin, kalau kita bikin perhitungan yang akurat, kita akan tahu mana keputusan kita yang selama ini salah. Pantes aja model A ini nggak laku ya, misalnya. Kenapa? Karena ternyata di pasaran, orang-orang tuh ngejual cuma dengan harga Rp30.000, atau Rp35.000, kita jual Rp50.000. Terus model B, kita jualnya murah banget, makanya ini laku terus. Padahal kita nggak sadar, kita tuh lagi rugi loh. Ini tinggal dihitung aja. Rp8.000, misalnya kita jual Rp10.000.000 piece, ruginya berapa? Nah, bisa bayangin ya, pentingnya menghitung biaya dengan tepat tuh apa. Rp7.000.000.000.000.000.000 Terima kasih.